Jika kita masuk ke dalam, ornamen-ornamen unik tersenji dengan karpet sejadah merah marun yang mendominasi. Bagi pengunjung selain sebagai tempat ibadah, arsitektur masjid Saman Al-Farisi ini juga cukup instagramable. Karena banyak orang yang setelah melakukan ibadah sholat, menyempatkan diri untuk menikmati keindahan bangunan, serta melakukan sual foto. Desain arsitekturnya itu menarik sekali, yang mau dilihat seperti Taj Mahal seperti itu. Sehingga mungkin memiliki daya tarik tersendiri bagi para jembalah kalau mau sholat di sini. Selain beribadah, ada. Mungkin sukanya sekarang selfie-selfie, foto-foto seperti itu. Sementara itu, menurut pengurus masjid, bahwa konsep masjid Taj Mahal ini sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat beribadah di Masjid Saman Al-Farisi. Kami mulai pembangunan sekitar tahun 2012 dengan pembelian tanah, lahan. Kemudian kita bangun masjid ini, selesai rampung sekitar akhir 2016. Kemudian kita sebenarnya membangun masjid ini sebagai satu bagian bangunan yang terintegrasi dengan pondok nantinya. Dengan santren yang kita rencanakan. Dan kita juga punya satu cita-cita untuk bisa menjadikan masjid sebagai satu pusat pendidikan dan pembinaan buat masyarakat. Sehingga kita coba buat dengan bangunan yang bisa menarik perhatian untuk bisa didatangi oleh masyarakat. Masjid Salman Al-Farisi yang berasitektur Masjid Taj Mahal, India ini sejatinya sudah dirismikan tahun 2016 yang lalu. Masjid ini dibangun di atas luas tanah 1,5 hektare. Sementara nantinya masjid ini akan terintegrasi dengan pondok pesantren. Dari Kabupaten Malang, Ahmad Amin, Melalporken.